Oke di video kali ini kita akan belajar cara penyambung ardenium dengan 3 perlakuan berbeda dari teman kita Mas Teguh Wibowo Bagaimana cara penyambungan ardenium dengan 3 cara, simak video berikut ini Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Arsyia di channel Aska Garden Indonesia Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman yes, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain Yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami Oke di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara menyambung ardenium Nah kita akan hari ini temanya garden tour ke tempat Pak Teguh Wibowo Selamat siang Pak Teguh Ya ini nama yang panjang sih siapa nama panjangnya Teguh Wibowo Teguh Wibowo Oh iya untuk informasi Teguh itu Pak Teguh Itu admin di beberapa komunitas Facebook ya Terutama di Pohon Buah Beri Indonesia Pohon Buah Beri Indonesia Dan beberapa komunitas ya Di adminnya ini Kalau belum pernah tahu Ini adalah Mas Teguh Kali ini kita akan belajar tentang ardenium Jadi Mas Teguh itu punya banyak ardenium Kita akan menyambung Akan menyambung Jadi jenis bawah itu pakai Jenis apa Mas? Ini yang lokal Oh jenis lokal Ini contoh jenis lokal Ini masih terlalu kecil Tapi gak apa-apa Oke Jadi sebenarnya ini belum siap ya teman-teman Tapi Demi apa ya Mas Teguh ingin memberikan informasi Jadi kita akan sambung dengan Ini ya Mas Jenis apa ya Mas? Lupa ya Aku lupa yang namanya kecilan Oh lupa Tapi tumpuk ya Tumpuk Oke Ini yang udah mau bunga Ya Ini sudah mau bunga teman-teman Jadi kalau nyambung itu memang Jenis yang bawah itu pakai lokal Terus jenis yang atas Itu biasanya yang Impor atau Hybrid Biasanya yang lebih mahal Beberapa sudah disambung Mas Teguh ya Mungkin setelah ini kita lihat dulu Sebentar Oke ini adalah beberapa Contoh sambungan dari Mas Teguh Ini sudah nyambung Beberapa Sambungan ya Denium Pokoknya bawah itu pakai Seri lokal Terus atasnya pakai Seri impor atau Hybrid Jangan lupa Masing-masing Setelah disambung Itu dikasih Tag name Jadi nama Dari yang Atas Atas itu pakai Jenis apa Jangan lupa Dikasih name tag Atau label ya Jadi biar besok Kalau mau dijual Atau untuk Identifikasi Itu tidak Lupa Atau tidak lepas Jadi semua Sebaiknya teman-teman Kalau mau Nyambung Itu sebaiknya pakai Name tag Jadi pakai Dilabeli Kalau sederhana Pakai plastik Atau pakai kertas Plastik es Mas juga silahkan Silahkan Seperti ini Ini adalah contoh Identifikasi penamaan ya Bisa ditiru dari Mas Teguh Oke mungkin kita akan langsung Nyambung Sebelumnya Mas Teguh Apa yang dibutuhkan peralatannya Cutter 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 biasa ya Mas Plastik es Plastik es Kalau tidak punya Pakai Plastik es Plastik es Oh ya Oke Itu pernah saya share juga Teman-teman Cara menyambung Puring waktu itu Saya pakai plastik es ya Kali ini namanya Grafting tape Kalau tidak salah Ya grafting tape Grafting tape Kalau ingin tahu Nanti di Apa Marketplace Di online shop Itu ada Grafting tape Isolasi Untuk penyambungan tanaman Oke Jadi nanti kita akan sambung Tanaman ini Ini lokal ya Ini lokal ya Mas Teguh Ini yang seatas Oh ini yang nanti kita potong Di sini itu atas Oke Terus nanti Kita yang penting Harus siap Batang bawah Yang diperlukan Yang penting harus sehat ya Mas Teguh ya Ya Oke Langsung aja ya Kita mulai Peralatannya sudah siap Oke Jadi kita Ngapain dulu nih Mas Yang penting Cutternya steril ya Ini masih baru Baru aja tak ganti ini Oke Kalau kebetulan lama Apa yang harus dilakukan Dibersihin karatnya Biasanya pakai alkohol Bisa Kalau pakai alkohol Atau di Oke Yang penting steril ya Mas Berarti ya Oke Berarti kita pemotongan Di batang atas ya Ini bekasnya Sudah sambungan Ini dulu V Oke Bekas sambungan juga Sudah sukses ya Nanti kita praktek Yang enggak V Oke Ya Jadi kita akan belajar Dua teknik langsung Dengan Mas Teguh ya Itu batang atas ya Mas Ya Kalau di adenium Kenapa dikurangi daunnya Mengurangi penguapan Oke Karena masih baru ya Oke Nanti kita jadiin Ini tiga bisa Ya bentar Sudah terus Kita pakai yang ini Ini ngirit Kalau adenium Ya segini Ini udah tiga mata Tuna sini Oh sependek itu aja Ya sependek ini bisa Itu paling Satu setengah sentinan ya Atau dua sentinan ya Terus nanti Di sini Oke Itu batang bawah ya 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 Oke Jadi dipotong Nanti modelnya gini Cuman disambung Gitu aja Oke ya Udah Ya bentar Kalau enggak dikasih plastik Nanti Oke Jadi teman-teman ini teknik Pertana ya Yang Langsung Sistem sambung Tapi harus dibarengi dengan Plastik grafting tape Atau plastik es Yang dipotong Oke Dan nyambung ya Jadi teman-teman yang harus dibutuhkan adalah Ketelitian Terus segera Dilakukan penyungkupan Ya Seperti ini Ya Ya Harus Oke Iya Jadi teknik pertama Kita enggak Sistem V ya Mas Teguh ya Cuman Nempel Nempel langsung ya Nempel aja Oke Kalau grafting Teman-teman Cukup ditarik Sudah Putus Oke Ini cara yang paling simpel ya Grafting tape Silahkan beli online Dimanapun itu ada Di toko tani banyak kok Toko tani banyak Nanti tinggal Isolasi untuk Penyambungan tanaman Kalau nyambung ini Sebaiknya Pagi Siang Atau sore Siang Sebaiknya siang Oh Karena Dia kan tanaman gurun Oke Banyak yang salah Mengatakan Kamboja Jepang Padahal ini kan Adenium itu kan Dari Arab Ya Oh Ada jenis Arabica Sama Oh Oh Ya 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 Perlu diluruskan Siang Terus Terus kalau untuk Oke ini teknik yang pertama Teman-teman Jadi pakai yang tanpa V Jadi langsung sambung Terus kita solasi Ini perlu disungkup ya Mas Ego Nanti Oke nanti kita sungkup ya Teman-teman ya Kita mau langsung ke yang Yang kedua Yang kedua Cara apa Caranya sama Cuma untuk yang Tunas Apucuk Oke Agak beda Oke Kita pakai caranya kedua Teman-teman Caranya sama Ya kita udah punya Yang ini ya Ini untuk yang ini Biar Ini kan kalau diginin Ini gak bisa Ya Maka kita Ikat dulu Oke Ini pengalaman Pribadi Kalau tekniknya Memang ada banyak ya Mas Ego ya Tapi rata-rata Ini yang paling mudah Karena ngirit Oke Oh itu ditali dulu ya Ini aja Satu mata tunas Kalau berani Jadi kok Oke Satu mata tunas Berani ya Kalau berani Ini udah banyak Mata tunas Ini ada sekitar Empat ya Kalau enggak lima Oke Kalau dua mata tunas Saja berani kok Ini yang sistem Ngirit ini Makanya harganya Sekarang Murah ya Oke Yang berani Rp15.000 Karena memang Bisa dimasalkan ya Iya Oke Jadi sama Teman-teman Dipotong Kayak tadi Sistem pertama Tapi kali ini Yang batang atas Sudah Mas teguh Tali dulu Dengan grafting tape Oke Kita lihat Caranya ya Kedua Oke Sebenarnya yang sama Kayak tadi Cuman kan Kalau Tunas atas Kita tarik langsung Kan patah Lebih Lebih Rengan ya Rentan ya Makanya yang seperti ini Oke Tarik kanan kiri Seimbang Ini yang paling sulitkan Menyeimbangkan Oh Jadi ini biasanya Untuk teknik yang Si pucuk ya Yang pucuk Harus ini Oke Kalau enggak V Oh ini pucuk itu Teman-teman Kalau enggak V Sistem seperti ini Jadi yang atas Ditali dulu Baru Kita sambung Oke Pas Ternyata harus Pas Ya Ini batang bawahnya Terlalu Bedol Bedol itu Bahasa mana Mas Ya karena Emang Dia mudah Mudah hidup Sudah hidup ya Seperti kalau Oh di bedol ya Terlalu sulit Oke Udah lah Nah ini bisa Ditali sini Balik Seperti Jadi prinsipnya Memang hampir sama Dengan yang tadi Ya mas Cuma ini Ditali lebih dulu Batang atasnya Oke Biasanya ini Teman-teman Untuk yang Batang atas Ucukan Biasanya Ditali dulu Seperti ini Lebih aman Kalau yang Ini tadi Ini karena Tidak dibatang Pucuk Jadi dia kuat Bisa kita Tali Seperti ini Oke Jadi teknik Hampir sama Tapi beda Perlakuan Untuk pucuk Dan tidak Pucuk Jadi kita coba Tiga praktek Satunya Pakai V Oke teman-teman Kita pakai Sistem yang ketiga Jadi sistem V Jadi nanti Teman-teman Silahkan coba Mau mana yang Maling cocok Untuk nyambung Adenium Kita akan coba Kita pakai Mas Tegus Siap Ini sudah memberikan Tiga tutorialnya Ini tadi yang terakhir Kalau Se versinya Paling aman Aman yang mana Mas Pengalaman jenangan Kalau resiko busuk Itu pasti ya Oh iya Pasti ada ya Tapi kalau Untuk V Ini banyak hal Yang dibuang Oh iya Ini kan Kita buang Dua mata tunas Sini Kalau yang tadi kan Kita gak buang Langsung tancap aja Betul Betul Jadi ini lebih keefisien ya Kalau Bukan V Tapi teman-teman Yang penting kan Kita coba ya Oh jibelah ya Kalau ini kan Meskipun Kambiumnya Jelas Tapi kan tetap Kita belah Kayak gini Gak buang Karena ukurannya sama Oke Jadi diusahakan Ukuran yang hampir sama ya Mas Lebih besar yang bawah Gak apa-apa Kecil gak apa-apa Sebenarnya Tapi nanti di pinggir Jangan di tengah Oh oke Kalau V Emang enak Lebihnya tancap Terus langsung ikat Oh Buang bahan kita Oke Jadi setelah ditancap Teman-teman Tetap harus diikat ya Pakai isolasi Atau Plastik es krim Yang dipotong Nanti bisa lihat Di video saya Yang Nyambung puring ya Itu ada caranya Tuh Melarikan diri Oke Jadi ini teknik yang ketiga ya Mas Tegu ya Ini pakai cara V Jadi Teman-teman Ini V Memang ada yang kurang Efficientnya adalah Ada mata yang kita buang ya Mungkin agak sedikit Berbeda dengan ini Kalau ini seperti ini ya Itu kan Tidak ada yang dibuang Ini yang pertama tadi Ini juga malah sama sekali Tidak ada yang dipotong ya Cuma ditancap saja Kalau versinya Apa ya Mas Tegu Tingkat hidupnya sama Itu rejeki Oke Rejeki teman-teman Jadi tergantung pulungnya Sendiri-sendiri Tapi paling tidak Teman-teman tahu caranya Kita sungkup Oke Kenapa disungkup Teman-teman Mas Tegu Kita sungkup itu sebenarnya Greenhouse mini Cuma model ngirit Greenhouse kan tahu ya Greenhouse Stabil lah Suhunya Suhunya stabil Kelombapannya stabil Oke Kalau pas musim hujan Tidak perlu disungkup Oke Jadi paling terkali Untuk pas musim Agak kering kayak ini ya Ini untuk kamboja Atau adenium Tapi kalau untuk Yang lain Beda Oke Ini kita balik ya Di balik Kalau plastik dibalik Kenapakah dibalik Biar Tanyaannya Ini mudah Nah ini kan Mudah mengembang Mudah mengembang Oke Beri sedikit nafas naga Waduh Wah dikasih Wah itu namanya Abab manu itu Abab buatan Ini masa jawabannya Tapi memang itu karbon Biasanya malah memicu Untuk bumbu Gitu ya Oke Ini terlalu kecil Jadi agak susah Ini dicabut aja Tiba-tiba kita Dengan ambil gitu Oke Adenium kan termasuk Yang tahan Tanaman gurun Dia kan Lebih tahan ya Kering Oke Teman-teman ini jabut loh Ini teman-teman Nama mas aku Jadi karena kependekan Nulan-nalenya agak sulit Dijabut ini tanamannya Gak ada masalah ya Mas aku ya Enggak Gak ada masalah Karena Emang tanam adenium Tanaman yang Bandel Dijabut sewaktu-waktu Juga tidak ada masalah Tapi harus ditanam lagi ya Mas aku ya Tiap rumah itu beda Tiap tangan beda Jadi nanti Kalau ada yang bilang Ini salah Ini keliru Yang benar di tempatmu Bentum tentu Benar di tempat kita Oke Karena nanti urusannya Sama rezeki juga Jadi pengalaman orang Tetap beda-beda ya Rezekinya juga beda-beda ya Baris besarnya Hampir sama sebenarnya Oke Ini udah dijabut Ditali Dimasuk lagi ya mas aku Wah Oke Jadi nanti Prinsipnya setelah kita sambung Harus disungkup Segini mas aku ya Oke Teman-teman Jadi Tandanya Kalau Graftingan itu jadi Itu Sungkupnya Itu Berkabut Oke Jadi teman-teman Kalau jadi Tandanya Itu sungkupnya Ada kabutnya Sebentar saya Saya berikan contohnya Ini contoh teman-teman Graftingnya mas Teguh Yang sebelumnya Beberapa hari sebelumnya Berapa hari mas Teguh Dua atau tiga Dua tiga hari Oke Ini beberapa hari yang lalu Teman-teman Mas Teguh sudah grafting Dan sukses Ini tidak ada yang mati ya Saya cek tadi Semua ada calon tunasnya juga Oke Tandanya dia agak berkabut Oke Itu pengalaman mas Teguh Seperti itu Bisa dicoba Teman-teman Oke Siap Teman-teman Ini yang kedua pun Dijabut ini ya Mas Teguh Wah ini agak ekstrim nih Tapi memang Sekali lagi ya Ini adalah pengalaman mas Teguh Dijabut Tidak ada masalah Yang penting Bila setelah langsung Dijabut Ditali Disungkup Langsung Dikembalikan Tidak ya teman-teman Adihun termasuk Selalu tanaman kuat ya Tanaman gurun Ditanam di Indonesia Itu Adaptasinya cepat Oke Ya seperti ini Media tanamnya Sebaiknya apa mas Teguh Kalau bisa berpasir Oke Terus Forest istilahnya kan Oh Pasir perbandingannya berapa Atau ada perbandingan lain Selain pasir Media tanam biasa gak apa-apa Yang penting tempatnya itu panas Oke Ini Ini karena hujan ya Lembab Oke Terus sekarang mendung Oke Terus perawatannya apa mas Teguh Perawatan hari Kalau untuk yang Tombok Yang kayak gini Itu sering gagal Kalau kena hujan Oke Dia suka panas Tapi gak kuat hujan Jadi Kalau bisa atasnya dikasih Jangan terkena air hujan langsung Kayak plastik UV gitu ya Ini kemarin Ada yang Hitam-hitam Kayak gini loh Oh Itu nganu Gagal Gagal ini Oke Kesentuh aja langsung patah Jadi agak Kalau untuk batang atas Tumpok itu memang agak Lebih rentan ya Mas Goya Ini kan kering Oke Ini teman-teman Ini contoh kering ya Adelium Biar tahan di keringan Kalau media tanam Nanti silahkan di cek ya Teman-teman Di Youtube Atau di mana Media tanam yang paling bagus Karena masing-masing tempat Biasanya punya cara Sendiri-sendiri Oke Oke teman-teman Ini sudah jadi endingnya Jadi sudah kita sambung ya Dengan tiga cara Ini adalah Kita belajar dari mas Teguh Oke Nanti untuk kontak mas Teguh Dan Facebooknya Nanti saya share di deskripsi Oke Disini ada tiga perlakuan Ini yang tadi Ini yang pertama ini Jadi tinggal sambung Disini yang pucuknya Pakai juga Bedanya kita tali ya Yang ketiga Kita pakai V Silahkan teman-teman coba Kalau punya tanaman Adenium lokal Bisa sambung dengan Yang tumpuk yang lebih mahal Jadi dengan Satu tanaman tumpuk Kita bisa Dapatkan banyak Tanaman seperti ini Bila kita jual Itu akan Menguntungkan Oke mungkin Kita berdayakan Itu saja dulu Kita akan sambung di Video selanjutnya Yang tidak kalah menarik Tentang tutorial Tanaman hias Dan dunia tanaman hias Sebelumnya Teman-teman jangan lupa Subscribe dan follow Akun kami di Youtube Facebook dan Instagram Dengan nama Aska Garden Indonesia Untuk update informasi Yang terbaru Oke Terima kasih ya Mas Ego ya Sudah Mau Share ilmunya Semoga berkah ya Mas Ego ya Amin Oke Oke Itu saja teman-teman Bila ada Saya minta maaf Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya